Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu kembali dengan saya masih di BLT Informasi Yaitu channel yang selalu membahas tentang BLT atau bantuan langsung tunai Nah bagaimana teman-teman kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun Nah di kesempatan kali ini admin akan memberikan informasi tentang skema Bansos PKH 2021 Seperti apa informasi lengkapnya mari kita simak bersama-sama videonya sampai selesai Namun sebelum admin lanjutkan ke pembahasan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel ini Selamat datang dan jika ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT atau bantuan langsung tunai Silahkan teman-teman tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya Agar tidak terlewatkan informasi penting tentang bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah Yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya Penyaluran Bansos 2021 dilakukan bertahap untuk keluarga kurang mampu dengan besaran 900.000 rupiah hingga 3 juta rupiah per tahun Anggaran Bansos PKH Total pagu anggaran sebesar Rp28.709.816.300.000 rupiah Yang dialokasikan untuk program menurunkan angka kemiskinan di Indonesia Yang diberikan kepada keluarga kurang mampu dari anggaran tersebut Kini kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun pun dijamin pemerintah sebagai bagian program PKH Skema penyaluran Bansos Pada 2021 Bansos PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat Bantuan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun Ada pun bantuan akan dilakukan per triwulan Yaitu bulan Januari, April, Juli, dan Oktober Ibu hamil 3 juta rupiah Anak usia dini 3 juta rupiah Anak SD 900.000 rupiah Anak SMP 1.500.000 rupiah Anak SMA 2 juta rupiah Lansia 70 ke atas 2.400.000 rupiah Disabilitas khusus 2.400.000 rupiah Batasan pemberian bantuan Kemensos membatasi bantuan PKH jika dalam satu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga Pembatasan perhitungan ini tercantum dalam surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial Demikian sedikit informasi tentang skema Bansos PKH 2021 Terima kasih semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi BLT selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh